Intro Bupati Batubara Zahir bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Batubara Oka Faizal menutup dan membagikan hadiah turnamen sepak bola Liga Kampung U17 Penutupan Liga Kampung U17 yang memperbutkan Piala Bupati Batubara digelar di lapangan sepak bola Petis Soksindo Kebun Tanah Gambus, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara pada Rabu sore Penutupan Liga Kampung U17 ini ditandai dengan pertandingan final antara kesebelasan desa Tanah Gambus melawan kesebelasan desa Aras yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan kesebelasan desa Tanah Gambus Usai pertandingan final, Bupati Batubara langsung menutup turnamen sepak bola Liga Kampung U17 tersebut dan membagikan hadiah kepada juara pertama, pemain terbaik dan top skor Sedangkan hadiah kepada juara kedua diserahkan oleh Ketua Kadin Batubara Oka Faizal Zair menyebutkan turnamen sepak bola Liga Kampung U17 ini berkejuan untuk menjaring bibit-bibit unggul yang berasal dari daerah Nantinya Liga Kampung ini akan berlanjut hingga tingkat provinsi, bahkan nasional Sementara itu Ketua Kadin Batubara, Oka Faizal mengatakan akan mendukung segala kegiatan olahraga di Kabupaten Batubara Dalam turnamen Liga Kampung U17 ini, Oka Faizal menambah jumlah hadiah kepada para pemenang Kita pengen bahwa kesepak bolaan ke depan itu mengambil bibit-bibit pemain berasal dari kampung-kampung yang ada di Indonesia Sehingga hari ini sebentar lagi ketika juara ini setelah selesai dilaksanakan Maka ada pertandingan antar kabupaten yang juara nanti sesumatera barat dan provinsi sumatera utara ini dikirim ke tingkat nasional Jadi ada juara umum Liga Sepak Bola dari Kampung Secara nasional dan bermain di Stadion Senayan Jakarta Nah ini akan dilaksanakan mungkin satu bulan ke depan Hari ini bahwa semua pemain sepak bola ternyata berasal dari kampung semua Tapi tidak pernah di ekspos Nah pemerintah Batubara menumbuhkan semangat ke kampungan ini bisa menjadi pemain di tingkat nasional Itu harapan kita Tidak kalah kekuatannya, cara bermainnya ini tinggal peminat dari pemerintah saja Sehingga ke depan banyak anak-anak dari kampung tidak pesimis Dia juga bisa menjadi pemain di tingkat nasional Ya tambahan hadiah itu juara satunya 5 juta, juara duanya itu 3 juta, juara tiga juta, juara tiga itu 2 juta, harapan satu itu atau juara empat itu 1 juta, pemain terbaik kita tambah 2 juta setengah, pencetak gol terbanyak juga 2 juta setengah Tentu, tentu ini harapan kita supaya klub-klub anak-anak kita yang berasal dari kampung-kampung ini atau desa-desa ini menambah semangat dalam hal merebut Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Beliputan, BNewsTV BNewsTV